Kuba TV Saluran Kajian dan Muratul Al-Quran Pemirsa Kuba TV yang berbahagia Kembali kami menyapa Anda dengan poin kedua dari tiga tanda kebahagiaan seorang hamba Yaitu bersabar atas segala ujian dan cobaan Karena memang hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan, tragedi dan problematika Ketika seseorang sedang asyik menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga tercinta Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kematian salah seorang dari mereka Ketika seorang sedang asyik menikmati kesehatan dan kelapangan rizkinya Tiba-tiba ia dikejutkan dengan munculnya sebuah penyakit di tubuhnya Penyakit mematikan yang akan mengubur seluruh impiannya Seperti inilah hidup di dunia ini Ada tawa dan tangis Ada senang dan susah Dan tidak mungkin bagi seorang untuk terus bisa bertahan di atas satu keadaan Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi seorang mu'min dalam kehidupan dunia ini Kecuali bersabar dan bersabar Dan itulah obat dari segala macam deritanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Rahimahullahu Ta'ala berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Rahimahullahu Ta'ala berkata Kami telah mencoba dan orang-orang juga telah mencoba Maka tidak kami dapatkan ada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada kesabaran Dengannya semua perkara terobati dan tidak ditemukan ada obat lain selainnya Pemirsa Kuba TV yang berbahagia Allah SWT telah merintahkan kita untuk bersabar Dan Allah menjadikan kesabaran tersebut sebagai salah satu sebab Datangnya pertolongan dan kebersamaan Allah dengan seorang hamba Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar Dan di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman Wallahu yuhibbus sabirin Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar Orang yang dicintai oleh Allah SWT Orang yang selalu bersama dengan Allah Tidak akan pernah membahayakannya segala derita dunia ini Hatinya akan selalu dipenuhi oleh ketenangan dan kebahagiaan Walau kehidupannya terus diterjang oleh badai ujian Batinuhu fihi rahmah Wazahiruhu min kibalihi al-azab Dan di akhirat kelah Bagi mereka kabar gembira dari Allah SWT Orang-orang yang bersabar Karena mengharapkan keriduan Allah SWT Mereka mendirikan solat Menapkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka Baik secara sembunyi ataupun terang-terangan Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan Untuk merekalah tempat kesudahan yang baik Untuk merekalah tempat kesudahan yang baik Taukah kalian apa tempat kesudahan yang baik itu Yaitu surga aden Mereka masuk ke dalamnya Bersama dengan orang-orang yang soleh Dari bapak-bapak mereka Isteri-istri dan anak cucu mereka Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka Dari semua pintu Para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka Dari semua pintu untuk apa? Salamun alaikum bima sobartum Fani' ma'uk baddar Para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka Untuk menyampaikan ucapan selamat kepada mereka Salamun alaikum bima sobartum Keselamatan dan kesejahteraan atas kalian Disebabkan karena kesabaran kalian Fani' ma'uk baddar Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu Kesabaran itu seperti namanya Pahit dirasa Akan tetapi akhir kesudahannya Lebih manis daripada madu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengenugerahkan kesabaran kepada kita Dan menjadikan kita Termasuk orang-orang yang bersabar Amin Ya Rabbil Alamin Wallahu a'lam bis sawab Wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Acara ini didukung oleh Kuba Booking Utripper Partner in Saudiia Terima kasih telah menonton